Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali dapur kita kali ini Akan masak, akan bikin ya kerupuk nasi Seperti ini garing banget dan renyah ya Kerupuk dari sisa nasi tanpa dijemur Dan ini rasanya rasa sebelak pedas Bagaimana cara masaknya, apa saja bungunya Yuk masak sendiri lebih enak Dan ini aku punya nasi sisa Kurang lebih 2 mangkuk kecil saja ya Terus ada minyak sayur Ada juga tepung tapioca Ada plastik ya Ada plastik lembaran-lembaran itu Ada kencur bubuk, ada daun jeruk Ada bawang putih, cabai merah, bawang daun Garam dan juga penyedap Dan jangan lupa ada tumbukan ya Yang pertama-tama kita kukus dulu ya Kukus dulu kurang lebih 10 menit ya Kurang dari 10 menit ya Boleh pakai kukusan listrik Boleh pakai kompor ya Dan sebagainya dikukus dulu Karena ini nasinya Keras banget ya Aron Bukan dari bubur ya Kalau video aku sebelumnya itu bubur Kalau yang ini benar-benar Kering banget Garing ya itunya Nasinya Dan ini tadi Udah diulek Bawang putih Dan juga cabai merah Cabai merah bisa disesuaikan dengan selera Biar lebih pedas Ada garam Ada penyedap Ada kecur bubuk Sedikit saja Dan ini bawang daunnya Terlebih dahulu dipotong Kecil-kecil Atau diiris Kecil-kecil Dan ini tanganku udah dioles Sama minyak sayur ya Jadi terlihat mengkilap Terus ini ada daun jeruk juga Bagian tengahnya itu dibuang Nah ini terus dipotong seperti ini Jadi tumbukan dan tangan juga Dibaluri minyak sayur ya Nah ini semua dimasukkan Kedalam nasi tadi ya Semuanya Untuk tepung tapioca Kita masukkan sedikit demi sedikit Dan juga minyak sayurnya Sedikit saja Dan ini tumbuk Sampai halus ya Untuk tapioca Tambahkan sedikit demi sedikit Dan ini sangat lengket sekali Kita juga tambahkan air panas ya Air panas sedikit-sedikit Biar tidak terlalu lengket Karena ini Nasi ini Garing sekali ya Tidak berair Tidak seperti video aku sebelumnya Itu dari Bubur ya Jadi agak benyek-benyek Tidak usah pakai air lagi Kalau ini Aron ya Nasi sisa bekas kemarin Kering banget Jadi dikasih sedikit saja Air panas Biar tidak kelengket Dan ini adonannya Sudah selesai Adonan kerupuk Sudah jadi Seperti ini Dan ini sudah kita siapkan Plastik yang sudah dilumuri Dan Dengan minyak sayur Dan juga tangannya Sekalian ya Kita bikin bulatan-bulatan Seperti kita membuat jelong Ya di alas Dengan plastik tadi Bisa seperti ini saja ya Atau dengan tangan juga boleh Seperti ini Kira-kira seperti ini ya Dan lakukan sampai selesai Ini sengaja aku bikin Kerupuk nasinya yang Original ya Seperti bikin opak Di kampung Seperti ini ya Sesekali kita olesi Minyak yang sudah disiapkan Dan ini aku percepat ya Dan ini sudah selesai Seperti ini adonannya Bulatan-bulatannya Sudah siap Mau dipipihkan Dan kita siapkan alat Buat memipihkan Apa saja yang ada di dapur ya Dan ini kebetulan Aku punya cangkir Seperti ini Yang bawahnya rata ya Nah ini bawahnya Dikasih plastik Terus simpan diatasnya Bulatan-bulatannya Lalu diatasnya juga Dikasih plastik juga Dan pipihkan Sesuai dengan selera kita ya Ini aku mau bulat Seperti ini Dibikin bulat Seperti bikin opak ya Tradisional ala kampung Dan ini sudah selesai Seperti ini Lakukan sampai selesai Seperti ini ya Ini tidak terlalu Tebal ya Seperti ini Tipis Dan tidak Butuh Tenaga ya Ini hasilnya Seperti ini Kalaupun plastiknya sedikit Kita bisa Menyicilnya Kita bikinnya Dekat kompor Seperti ini Sementara kita Menggoreng Kita sambil Bikir Langsung digoreng Seperti itu Juga bisa ya Jadi tidak harus Banyak plastiknya Habis dibikin Langsung digoreng Karena ini Menggorengnya Jangan terlalu cepat ya Atau apinya Jangan terlalu Besar Sedikit saja Kecil saja Apinya Pelan-pelan Menggorengnya Nah aku juga ini Sedikit Plastiknya Stok plastiknya Jadi langsung Setelah dipipihkan itu Langsung digoreng Sambil menunggu Matang Kita pipihkan lagi Seperti itu ya Lakukan ini Sampai selesai Kita bolak-balik saja Dan ini sudah Matang Kita angkat Tiriskan Dan ini hasilnya Opak Atau kerupuk nasi Tanpa dijemur Rasa Sebelak Pedas Harum banget ya Harum daun jeruk Dan juga pedas Bisa juga Dicampur dengan Bon cabai ya Kalau kurang pedas Dan Harum Kencurnya juga Dan ini juga bisa Dimasukkan ke dalam Toples ya Terima kasih yang sudah Menonton Silahkan mencoba Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton